Sudah berapa tahun di sini ada 50 tahun, masa untuk penyalurannya itu nggak ada? Kenapa tiba-tiba saluran yang di perempatan Ubin, yang di kelurahan Jagakarsa, itu tiba-tiba dipotong ke sana, sudah ada. Nah itu kita minta kejelasan saluran kita. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah tembok yang memisahkan antara wilayah Waduk Jagakarsa dan wilayah RW06 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tembok ini sempat mengundang protes warga di sekitar wilayah ini. Banyak laporan-laporan, pas sudah jadi baru pada laporan. Saya laporan sama Rpdm, juga sama dari Kecamatan, supaya dibikin saluran air. Karena ini kalau tidak dibikin saluran air, pembuangan, ini ada 30 kakak yang kerendam. Nah ini bakalannya jadi air ngumpul di sini, jadi ngumpul di sini. Nah itu lama serutnya, kalau ini dibikin lubang saluran air, itu hujan berhenti langsung berhenti. Pagi ini beberapa warga sempat mendatangi Waduk Jagakarsa untuk meminta kejelasan dari pihak kontraktor maupun Sudin Sumberdaya Air SDA Jakarta Selatan. Ya sempat, untuk kejelasan saluran air itu rumah kita Pak, buangannya karena pembangunan Waduk Pak. Kita akan kejelasan, kita kebijaksanaan ya Pak. Sudah berapa tahun di sini? Ada 50 tahun, masa untuk penyalurannya itu nggak ada? Soalnya dari sebelum saya lahir, dari nenek bukit dari kapanpun itu, namanya saluran air, sudah ada dari gurunya. Kalau mau dihilangkan, Mama kata itu salah besar. Karena dari awalnya sebelum dibeli pemda, masih milik pribadi, itu diwakafkan buat saluran air. Iya, kan soalnya kita dulu sebelum itu ada tankernya tuh di situ tuh. Ada tanker? Iya, tanker kita, soalnya Bapak bikin dulu. Nah tankernya itu untuk nampung air yang langsung kekali. Yang kita minta dampak semua dari atas ke bawah, kita sih minta solusi dan kebijaksanaannya aja. Untuk pembangun dampak mungkin ada manfaatnya ya Pak, tapi kan solusinya untuk banjir. Untuk mengatur banjir, kalau sebenarnya tiba-tiba warna air-air kebanjiran, kan malah berbalik jadinya. Manfaatnya itu Waduk sendiri, ya kan? Sobat Jalan Jaya Jakarta, pagi ini kasih pembangunan dan peningkatan drena sesudin STH Jakarta Selatan, Horas Yusua, mencoba memediasi aspirasi warga dengan mempertemukan pihak kontraktor maupun perwakilan warga yang kebetulan juga dihadiri oleh Ketua RW Pak Neman. Warga ya laporan sama RT, sama saya begitu, tolong Pak RT dibuatkan saluran air, jangan sampai nanti udah jadi semua warga demo, kan jadi ribet urusan gitu. Teman-teman dari kontraktor mungkin perlu perpanjangan waktu. Jadi contohnya diakibatkan oleh tadi ada permintaan warga, RW 6 khususnya, RT 3, itu meminta untuk menambahkan saluran, saluran di pinggir dari turat batu kali ini, itu sepanjang 60 meter menuju ke kali, sehingga tempat mereka relatif aman apabila ada hujan, karena kita sebenarnya awalnya kita bikin ini kedap, kedap dari aliran sekitar sebetulnya. Cuman karena berkembangnya desain, berkembangnya perencanaan, jadi setelah nanti kita pasang saluran itu, kita padatkan kembali, jadi area ini akan semakin luas gitu Pak. Sobat Jalan Jaya Jakarta tentu dalam sebuah pembangunan, apalagi manfaatnya untuk dirasakan oleh warga setempat, perlu adanya penyesuaian. Pihak kontraktor tentu juga tidak sepenuhnya salah, karena bekerja berdasarkan rencana dan gambar yang sudah ditetapkan. Namun tentu saja penyesuaian bisa saja terjadi sesuai kesepakatan yang nantinya diputuskan bersama. Selama ini warga di samping wadu ini, kan pembuangan salurannya ke arah wadu. Dengan adanya proyek ini, karena debit air di wadu sendiri bakal lebih tinggi nanti dari warga, makanya kita tutup semua dan mencegah tanah longsoran juga. Jadi warga biar tidak ada masalah dengan pekerjaan wadu ini. Tapi dengan sisi negatifnya, saluran warga jadi tidak ada biasanya. Makanya dengan tadi di mediasi bersama dengan dinas SDA juga, diminta bersurat dulu, Pak. Jadi minta bersurat, dikasih permohonan, biar kita buatkan saluran baru buat warga. Soalnya kita harus terlebih dahulu dengan administrasi dulu, Pak. Baru bisa bekerja. Seperti itu, Pak. Sobat Jelanjah Jakarta dari penjelasan Pak Yosua dan kontraktor, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam sebuah proyek bisa melakukan penyesuaian seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tidak strik dengan kemauan pihak Pemprov DKI Jakarta atau pihak kontraktor, melainkan menghasilkan manfaat bersama. Sebab akan percuma jika proyek yang dijalankan pada akhirnya tidak bermanfaat bagi warga. Benar nggak, Sobat Jelanjah Jakarta? Kuncinya komunikasi. Saling memberi masukan, saling berdiskusi, sehingga menghasilkan karya yang keren dan bermanfaat. Kalau dari kita sudah ada penyalurannya langsung. Oke. Ya, Alhamdulillah. Di sini mungkin insya Allah bisa diselesaikan sama dinas SDA. Sobat Jelanjah Jakarta setelah aspirasi warga terselesaikan dengan baik, sekarang mari kita dengarkan progres mengenai Waduk Jaga Karsa ini. Per minggu lalu progres kita sudah sekitar 58 persen. Mungkin untuk minggu ini sudah sekitar 60 lebih, Pak. Ini per minggu kemarin itu adalah 58,68 persen. Nah, untuk pekerjaan turapnya sendiri sebetulnya sudah selesai. Lalu kita akan lanjutkan lagi. Ini, Pak. Jogging track. Karena kan supaya ini bisa jadi ruang interaksi publik juga. Kita sudah mulai masuk ke item-item pendukung seperti jogging track, pos jaga, jembatan, seperti itu, Pak. Jadi dengan seperti itu, walaupun mungkin November ini ada datang hujan, Waduk sudah siap. Jadi ini kan ada dua, Pak. Sistem inletnya itu ada dua. Kalau nanti Pak Bili lihat, di situ ada yang dari IPAL kami, itu masuk. Sama dari warga sana juga ada. Jadi yang masuk itu ada dua, keluar itu satu, menuju ke nanti ke Kalipulo, Pak. Kalipulo itu sistem Kalimampang. Nah, itu juga sudah hampir jadi. Kan tinggal kita rapikan, nanti jembatannya rapi, itu bisa terkoneksi. Dari ujung ke ujung nanti muter semua ke terkoneksi. Ini sekarang kan kita topnya levelnya jogging tersendiri kan beda-beda, Pak. Sekarang kita process menimbun yang kurang, mengupas yang lebih. Cut and fill sebenarnya. Nah, sekarang habis itu kita lakukan pemadakan. Kemudian nanti ada base pasir. Kemudian di sini ada yang sendiri untuk jogging tersendiri, namanya stem concrete. Jadi ada ready mix, baru diikuti dengan cetakannya seperti itu. Ya, kalau untuk warga sekitar ya, warga sekitar sih selama ini kooperatif, Pak. Didukunglah proyek ini, Pak. Jadi kita juga senang dengan hal itu. Paling dibantu doanya aja biar lebih lancar, Pak, semua pekerjaan itu. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode mengenai melihat progres proyek Waduk Jagakarsa di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat informasinya. Tonton terus episode Jelajah Jakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.